Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, diperlukan pertumbuhan ekonomi baklu dan infrastruktur yang kuat. Sampai dengan saat ini, pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur nasional dengan tujuan berfokus kepada konektivitas antar daerah. Efisiensi biaya logistik barang juga membuka dan mempermudah akses wilayah terluar Indonesia. Sampai dengan 9 tahun baktinya untuk negeri, PT SMI telah membangun fondasi yang kuat dalam menjalankan perannya sebagai katalis dalam pembangunan infrastruktur yang didukung oleh sikap kerja insan PT SMI. Dengan posisinya yang unik, yaitu sebagai BUMN yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan seterah 100%, dan dengan dukungan modal yang cukup kuat, serta dengan leadership dan sumber daya manusia yang saya harap akan terus ditingkatkan kualitasnya, kompetensi secara teknis dan keuangan. Maka PT SMI bisa menjadi suatu penggerak dan sekaligus inovator dan kreator untuk berbagai macam skema pembiayaan infrastruktur di Indonesia yang merupakan kombinasi yang baik antara publik dan private. Dia bisa menjadi suatu institusi yang mentransformasikan kebutuhan menjadi kesempatan yang kemudian bisa diberikan kepada banyak pihak swasta di Indonesia yang ingin berpartisipasi, namun selama ini pengalaman maupun eksposinya masih terhambat atau terbatas. Melalui pilar bisnis yang dimiliki, PT SMI terus mengembangkan berbagai inovasi dengan produk-produk unggulan kompetitif yang merupakan enabler dalam percepatan pembangunan infrastruktur. PT SMI menjadi mitra strategis yang memberikan nilai tambah dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan menyediakan pelayanan berkualitas dan tata kelola yang baik. Berkat komitmen yang tinggi, menambah kepercayaan pembangku kepentingan kepada PT SMI untuk lebih berkontribusi bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, PT SMI senantiasa mendapatkan dukungan dari pembangku kepentingan, di mana hal tersebut terus memacu kinerja PT SMI semakin meningkat. Dengan tantangan besar pembangunan infrastruktur saat ini, dibutuhkan keterbukaan, kerjasama, dan jaringan yang lebih luas dengan berbagai pihak. Berbagai pencapaian prestasi di bidang infrastruktur khususnya telah berhasil ditorehkan PT SMI. Kami menjadari sepenuhnya hal ini tidaklah cukup dan menjadikan tantangan untuk PT SMI dapat berbuat lebih banyak dan lebih besar lagi untuk negeri. Sidergi PT SMI dan para pembangku kepentingan mendukung percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia dengan berperan aktif, salah satunya dalam menyediakan fasilitas pembiayaan daerah. Di Madura, pemerintah Kabupaten Bangkalan membangun RSUD Tipe Bayi melalui fasilitas pembiayaan daerah PT SMI. Terutama saya sebagai dokter muda, karena di sini untuk fasilitas seperti education center, kemudian semua stase-stase itu, hampir semuanya sudah lengkap. Dulu kondisinya itu bocor, sampah di mana-mana, betek, jelek sekali, banyak tikus-tikus berkeliaran dari kot sana, kot sini, mau masuk pasar saja, kita sudah merinding dulu. Pemerintah Kabupaten melakukan revitalisasi pasar melalui fasilitas pembiayaan daerah PT SMI. Dengan PT SMI, pemerintah daerah juga tidak begitu terbebani, karena bunganya juga tidak terlalu tinggi. Karena dengan dibangunnya, telah dibangunnya, dan telah dioperasionalkan pasar lagi paraan, yang menurut saya luar biasa, pakai eskalator, dan kemarin mendapatkan penghargaan SNI, yang saya kira ini terbaik di Indonesia. Pasar tradisional, luas kurang lebih 3 hektare, pedagangnya lebih dari 3.000 pedagang. Melalui fasilitas pinjaman daerah PT SMI, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara membangun jembatan yang menghubungkan 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Konawit dan Kabupaten Kolaka Timur, melalui jalur darat. Semenjak ada jembatan ini, ya lebih mudah kita lewat. Daripada dulu kita membayar, sampai 20.000, 25.000, begitu, tiap hari. Sekarang yang lebih enaklah, tidak keluarkan biaya. Pemerintah Kabupaten Lombok Tenggara menyadari, untuk mengembangkan sektor pariwisata, diperlukan peninjang infrastruktur, salah satunya akses jalan. Melalui fasilitas pembiayaan daerah PT SMI, pemerintah Kabupaten Lombok Tenggara dapat mendukung proyek strategis nasional di bidang pariwisata. Bersama-sama dengan PT SMI, kita ikhtiar mendorong percepatan, pembangunan infrastruktur, proyek strategis nasional, di bidang pariwisata. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, adalah proyek strategis nasional atau PSN, yang dapat berperan strategis, terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, serta berkontribusi kepada BDRB dan PDB. Penyerapan tenaga kerja, memiliki dampak positif sosial ekonomi, serta lingkungan. Jalan Tol Trans Sumatera, yang akan menghubungkan seluruh provinsi di Sumatera. Skema pembiayaan Jalan Tol ini, hampir seluruhnya kita bekerja sama dengan SMI. SMI sangat fleksibel, sangat friendly, dan siap diajak diskusi kapan saja. Kami semua, diutama karena ini, sangat puas dengan SMI. Di samping dukungan pemerintah pada penyertaan modal negara, dan penyaminan pada proyek, PT SMI selaku Fiscal Tools Pemerintah, menyediakan kes difisiensi support atau CDS, sehingga mendorong swasta tertarik, untuk membiaya dengan struktur yang ada. Ini juga merupakan salah satu inovasi produk, yang dapat berperan sebagai closing the gap, sehingga akan semakin meningkatkan keterlibatan swasta, dalam pembiayaan proyek infrastruktur. Dalam perannya sebagai katalis dalam pembangunan nasional, PT SMI berperan aktif dalam beragam penyiapan proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Proyek Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM Umbulan di Jawa Timur, merupakan salah satu contoh nyata keberhasilan skema KPBU. Proyek yang dimiliki pemerintah provinsi Jawa Timur ini, akan memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di lima kebupaten kota di Jawa Timur. Di sektor telekomunikasi, proyek Palaparing merupakan solusi mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sosial ekonomi, melalui ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan informasi berkapasitas besar di Indonesia. Pemerintah juga serius mendorong infrastruktur sektor transportasi berbasis rail. Pada akhir tahun 2017, telah mencapai finansial closing proyek Light Rail Transit atau LRT Jabodebek. Proyek ini memiliki manfaat ekonomi yang besar dalam segi efisiensi waktu, biaya operasional kedaraan, pengurangan biaya emisi hingga triliunan rupiah. Selama berbakti untuk negeri, PT SMI percaya akan pentingnya tanggung jawab sosial atau CSR. Masih banyak PR kita bersama untuk bisa meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan juga kalau kami selaku BUMN pembiayaan infrastruktur, tentunya fokusnya adalah untuk mensejerahkan masyarakat melalui penyediaan sarana-prasarana infrastruktur dasar ataupun sarana-prasarana infrastruktur ekonomi sosial. Komitmen CSR PT SMI diwujudkan melalui kegiatan CSR di seluruh Indonesia. PT SMI memberikan perhatian khusus untuk perkembangan generasi muda Indonesia yang lebih baik dalam hal kesehatan, juga mendorong minat baca bagi pendidikan yang lebih baik. PT SMI berterima kasih atas dukungan kuat seluruh pemangku kepentingan dalam berkomitmen penuh mempersembahkan bakti terbaik kami untuk negeri, mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia yang mengedepankan tata kelola yang baik, dan mendukung mewujudkan manfaat sosial ekonomi yang berkelanjutan bagi bangsa Indonesia. Kami sangat terbantu dengan adanya pembangunan infrastruktur di negeri ini. Terima kasih SMI. Terima kasih SMI. Terima kasih SMI. Membangun negeri, kita bisa. Terima kasih SMI.